Lalu ketika hamil harus dicek misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi gak? Perbedaan asam sulfat dan asam folat sedang ramai akibat calon wakil Presiden Gibran yang salah sebut saat menyebutkan asam yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Gibran menyebut asam sulfat sebagai asam yang dibutuhkan ibu hamil sedangkan yang seharusnya adalah asam folat. Asam sulfat merupakan zat yang sangat berbahaya dan berbeda dengan asam folat. Asam sulfat merupakan zat anorganik yang sangat kuat. Zat ini berguna untuk pembuatan pupuk, plastik, baterai, sampai bahan peledak. Zat ini terbentuk dari proses alami di bumi dan luar angkasa akibat oksidasi sopro dioksida di atmosfer dengan keberadaan air. Berbeda dengan asam sulfat, asam folat merupakan asam yang dibutuhkan ibu hamil karena berguna untuk membantu produksi sel-sel darah baru di tubuh. Zat ini juga meningkatkan kemampuan berpikir, menurunkan depresi, dan mencegah gangguan kehamilan.